Masih di Borgo, bersama saya Bang Jack Ini terkait dengan kasus duguan korupsi pembangunan puskes Mas Bungku kemarin Mantan Kepala Dinas Kesehatan Batanghari, LVNI, terdakwa kasus korupsi pembangunan puskes Mas Bungku Batanghari Akan segera membacokan eksepsi padu persidangan berikutnya ini Di Pengadilan Fikor, Pengadilan Negeri Jambi Bagaimana pantauannya? Ini dia pantauan Bang Jack Mantan Kepala Dinas Kesehatan Batanghari, LVNI, terdakwa kasus korupsi pembangunan puskes Mas Bungku Batanghari Akan membacakan eksepsi pada persidangan berikutnya di Pengadilan Fikor, Pengadilan Negeri Jambi pada Senin 12 Desember 2022 mendatang LVNI, mantan Kepala Dinas Kesehatan Batanghari, melalui penasehat hukumnya menunda pembacaan eksepsi Pada sidang sebelumnya dikarenakan kondisi kesehatan terdakwa yang dalam keadaan kurang baik dan sedang dalam proses perawatan Vivian Elsa, tim penasehat hukum LVNI mengatakan Pembaca eksepsi terdakwa LVNI ditunda hingga Senin mendatang Dikarenakan kondisi terdakwa tidak dalam keadaan sehat dan membutuhkan perawatan Bahwa kondisi dari Ibu LVNI sendiri sudah dalam keadaan tidak sehat, sakit dan itu masih dalam pengobatan di perawatan kalapas perempuan Jadi untuk persidangan hari ini, untuk perkara terdakwa dokter LVNI ditunda sampai Senin depan untuk pembacaan eksepsi Iqbal JTV melaporkan